selama 20 tahun penjara terkait dengan pembunuhan yang mereka lakukan kepada ade Sarah pada tanggal 4 Maret 2014 lalu. Tadi memang secara pembacaan pertimbangan ini dilakukan bersamaan, namun ketika dijatuhi fonis ini dilakukan secara dua tahap yang berbeda. Yang pertama kali ialah Ashifah Ramadhani untuk mendengarkan fonis selama 20 tahun pada pukul 4 sore dan tidak lama berselang kemudian ialah terpidana Imam Al-Hafid yang dijatuhi hukuman serupa juga. Ini sesuai dengan pasal 3.38 dan juga pasal 3.53 ayat 3 KUHP mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang. Dan tadi memang ketika dijatuhi hukuman fonis Ashifah Ramadhani, sontak histeris kemudian jatuh pingsan, berbeda dengan Imam Al-Hafid yang terlihat begitu tegar, kemudian menemui sang ibu dan selanjutnya turun ke dalam ruang tahanan. Tadi dalam persidangan juga hadir orang tua korban, yang saat ini sudah bersama saya, ada Bapak Suroto dan juga Ibu Elisabeth selama sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Yang sebelum saya tanyakan mengenai tanggapan terkait dengan fonis 20 tahun, terlebih dahulu saya tanya adalah bagaimana pendapat Pak Suroto dan Ibu Elisabeth mengenai jalannya persidangan fonis hari ini? Kalau jalannya persidangan hari ini, memang sih agak mundur, tapi tidak menunggu terlalu lama. Jadi sih kami menunggunya tidak terlalu lama seperti hari-hari sebelumnya. Terkait dengan konten ataupun juga apa yang sudah difonis oleh Hakim Habsoro, 20 tahun kepada Ashifah Ramadhani dan juga 20 tahun kepada Imam Al-Hafid, bagaimana tanggapan Pak Suroto? Ya, atas fonis yang diberikan sama Majelis Hakim, bahwa fonis tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajukan oleh JPU dan tidak sesuai dengan harapan-harapan dari kami selaku keluarga korban. Jadi kami meyakini bahwa fonis ini tidak sesuai dengan harapan, dengan tuntutan JPU dan harapan keluarga, kami meyakini bahwa JPU akan mengajukan banding. Oke, harapan-harapan yang dimaksud, apakah pada saat itu memang JPU mengajukan tuntutan untuk dihukum seumur hidup antara Ashifah ataupun juga Hafid? Apakah harapan itu yang Bapak masuk untuk kedua terpidana ini dihukum seumur hidup? Ya, harapan kami memang pada saat ada tuntutan dari JPU, mereka mendapatkan tuntutan pidana seumur hidup. Itulah yang menjadi harapan kami di kemudian hari pada saat fonis nanti, tapi pada akhirnya bahwa fonis hari ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan sama JPU. Oke, Bapak menilai tidak bahwa ini katakanlah Bapak tidak sesuai dengan harapan Bapak karena tidak dihukum seumur hidup, apakah ini artinya Bapak menilai bahwa hakim tidak fair gitu Pak? Bagaimana? Agak sulit ya kalau saya berkomentar seperti itu, tapi yang jelas bahwa hakim punya kuasa untuk memutuskan. Tapi saya meyakini bahwa kedukaan kami, Masjid Hakim tidak merasakan. Oke, Bapak Suroto dan juga Ibu Elizabeth selalu mengikuti jalanan persidangan dari pembacaan pendakwaan kemudian pemanggilan saksi hingga hari ini pembacaan fonis kepada dua terpidana tersebut. Adakah perbedaan-perbedaan atau kejangkaan-kejangkaan yang dirasakan dari mulai ikut rekonstruksi ulang, kemudian BAP, dan juga jalannya persidangan ini Pak? Ya, kalau perbedaan-perbedaan atau kekhawatiran memang dari semenjak kasus ini mulai masuk ke proses hukum memang ada dari semenjak di Polda Metro Jaya bahwa statusnya terkadang naik sebagai penggunaan berencana terkadang dianulir menjadi penggunaan biasa itu menjadi kekhawatiran kami kemudian setelah pada saat sidang perdana sampai sidang kedua mereka datang tanpa didampingi kuasa hukumnya saya tidak yakin kalau sampai kuasa hukumnya sampai tidak tahu kalau kliennya disidangkan saya tidak meyakini hal itu sih Oke, kalau Ibu Elizabeth secara pribadi apakah ada kejangkalan ataupun perbedaan yang dirasakan sejak pertama kali kasus ini digulirkan ke pengadilan kemudian hingga saat ini fonis? Silahkan Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya melihat bahwa dari terdakwa itu khususnya Hafid itu sepertinya tenang-tenang saja ya sepertinya sudah mengetahui fonisnya gitu saya membaca dari gerak tubuhnya gitu Jadi sepertinya melihat kalau misalkan dia tidak ada rasa penyesalan ataupun? Ya itu saya melihat seperti itu enggak ada itu penyesalan yang mendalam tapi ya itu kan pilihan dia ya Oke, terakhir Pak Suroto dan Ibu Sabed harapan-harapannya ketika nanti Jaksa Penutup Umum ataupun juga pihak pengacara dari Hafid ataupun juga Siva akan mengajukan banding seperti apa kelanjutan hukumnya? Kalau mengajukan banding saya rasa itu hak mereka ya untuk mengajukan banding namun disini perlu penekanan bahwa apabila mereka mengajukan banding saya rasa bahwa klien-klien mereka belum menyadari atas perbuatan mereka karena mereka masih menginginkan seringan-ringannya Oke, siap Terima kasih Ibu Elizabeth dan Bapak Suroto